Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga semuanya sehat kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat background malam menggunakan inscape langsung aja kita buka inscape nya kita hilangkan page border nya document properties file di centang clip nya kalau sudah kita buat pertama-tama kita buat sebuah ketak ukurannya sini 1280 ukuran standar dan 720 nah satu lagi teman-teman warnanya biru tapi agak pucat kalau teman-teman lihat klik disini lihat RGB nya 486 590 ff jadi kalau mau sama warnanya tulis aja disini 486 590 ff udah udah dibuat kita duplikat ini ctrl d pilih warna putih pilih warna putih oke kalau sudah dibuat kita atur ini kita apa apa ya namanya proyek bukan proyeksi kan ya kita ibaratkan ini nanti sebagai laut gitu ya oke segini aja cukup kalau sudah kita bikin gradasi disini nah disini gradasinya pilih yang radial pilih yang radial ya teman-teman taruh disini nah taruh disini kita tarik disini lalu tarik juga disini nah biar kelihatan nanti dikasih opacity disini yang ini kasih opacity nya nah disini terus disini klik dua kali disini kasih opacity juga nah disini kasih opacity disini kasih juga opacity nya biar kelihatan kayak pantulan cahaya oke mungkin kesini cukup deh segini mungkin ya teman-teman coba cukup kali ya cukup oke kalau sudah cukup kita buat pulau-pulauan ya kayak kayak pulau lah gitu kita ibaratkan pulau menggunakan bezier disini lihat udah kasih warna hitam nah kita edit-edit dikit ya kita snap nya dikit-in dulu cukup udah cukup kita lihat cukup lah segini ya teman-teman kalau sudah agak kecilin bawa ke sini kita duplikat kita duplikat duplikat ctrl-d bikin flip vertikali nah jadi apa dia berlawanan nanti kita asumsikan sebagai bayangan kita taruh tekan ctrl ke bawah aktifkan dulu snap nya biar sempurna kita lihat ya sempurna ya teman-teman nah ini kan sebagai bayangan berarti kalau bayangan harus opacity nya ditaruh 15 aja disini 15 dan kalau sudah ya kita buat pohon cara buat pohonnya gampang kita ke extension ke render pilih random tree atur disininya initial size 60 minimum size 2 ya extension render render oke udah ada kita buat disini deh biar gak ganggu kita buat disini ya teman-teman nah sudah ada kita bikin 3 random tree 5 2 3 oke kalau sudah kita jadikan ini kayak seperti lebat gitu ya 1 disatuin ini kita matiin dulu snap nya ada yang 1 di flip biar kelihatan agak lebat satu lagi satu lagi ini kayaknya diputar udah ya nah lalu ketiganya kita stroke nya dibesarin biar kelihatan lebat pohon nya nah sudah kita group aja kita bawa ke sini ke atas ini mungkin kali ya oke sudah kita duplikat lagi kita bikin flip buat apa buat bayangannya tekan control kita atur capacity nya kalau sudah beres tinggal kita buat cahaya cahaya kita buat cahaya tekan shift dan control kita warnain dulu siapa siapa Kita pilih warnanya Yang agak krem Agak krem Lalu Taruh disini Disini Kasih di belakang Lalu Duplikat Bawa ke bawah Dikasih opacity Sekarang kita buat efek Ya menggunakan Star And Polygon Kita buat Tiga Lalu Buat disini Oke Ini kenapa Dia ini Karena Efek dari tadi Apa Di opacity nya ya Kita iniin aja Nah opacity nya Kita lihat Kita rapihkan Lalu Kita buat Seperti ini Kita buat efek cahaya Seperti ini Kasih warna putih Kasih warna putih Lalu Ini dihilangkan Opacity nya Kita kasih blur Biar seperti ini Mungkin ya Ada Ini apa Cahaya nya Blue dark Terus Kita kasih ke belakang Kalau sudah Kita Tinggal bikin bintang Tinggal bikin bintang Gampang Disini Kita buat bintang Nah Ini kan tiga Bisa gini Nah Jadi lima lagi kan Oke Ininya Spock Rasionya Kita kecilin Yang terlalu kecil Mungkin Sekitar 240an 300 ya Kalau sudah Kita sesuaikan Segini cukup Kita perbesar Biar jelas Oke Cukup Mungkin Coba Kelihatan Enggak Caranya Kita perbanyak Dengan Ctrl D Kita bawa Misal Kita taruh disini Ini agak Besar Seperti itu Ini Ctrl D Taruh kesini Terus ini Ctrl D Lagi Taruh kesini Atau Cara yang cepat Kita klik Ctrl C Disini Kita klik disini Ctrl V 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 Kita klik Nah Disini Ctrl V Disini Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl V itu aja seterusnya kita lihat disini biar bintangnya berhamburan kita taruh dimanapun karena ceritanya ini cerah udah kali ya seperti ini control V kalau sudah kita atur opacity nya juga diseleksi aja ini yang ini opacity nya kita turunkan oke kalau sudah ini juga seleksi lagi kita turunkan opacity nya seperti ini 15 lalu yang ini yang 2 turunkan juga 20 eh kalau sudah ini 30 aja ini 30 30 ini 30 kalau sudah untuk ini kita duplikat lagi control D lalu flip vertical nah kita bawa ke bawah kita bawa ke bawah kita bawa ke bawah tekan control kita bawa ke bawah ke bawah ke bawah lalu kita kasih opacity 20 yang ini juga sama di duplikat horizontal ke bawah kasih 20 lalu kita ke belakang kan 1 2 nah seperti ini teman-teman jadinya tinggal kita kasih nama kita kasih nama sebagai inisial oke 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 ini dan singing script strokenya strokenya kita besarin oke 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 kita perbesar oke 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 kita warnain putih oke 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 ini aja teman-teman mudah-mudahan gak bosan ya gak kelamaan karena lumayan panjang kita masih sama-sama belajar sekian cukup dari saya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh no no Terima kasih.